Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Gungbayo 025 dan yap teman-teman, seperti yang gue bilang kemarin di pengumuman jadwal spesial program harusnya mulai hari ini kita akan masuk ke jadwal drip marketing karakter-karakter di 2.6 teman-teman ya untuk 2.5 yaudah di drip marketing di periode sebelumnya sekaligus besok udah spesial program jadi untuk karakter baru yang di drip marketing ini adalah karakter-karakter untuk patch 2.6 dan sudah rilis mulai hari ini langsung aja kita cek, let's go buat kalian namanya terus bang, top up lu dimana? tentu aja kalau gue top up pasti di barongsai.id teman-teman ya tempat top up paling aman, legal, terpercaya dan pastinya yang paling penting anti-minus jadi kalian gak perlu ragu untuk top up di barongsai.id garansi anti-minus kalau kalian mau top up langsung cek linknya di deskripsi tinggal klik websitenya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya tinggal pilih game favorit kalian aja khusus untuk game Honkai Staril, kalian juga bisa pakai kode promo buy you cute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya kalau paket biasa, diskonnya gak sebesar itu tapi masih ada diskonnya kalau murta-murta langsung ke barongsai.id linknya udah gue taruh di deskripsi oke teman-teman, sudah ada di instagramnya Honkai Staril dan kalau kita cek teman-teman ya di postingan terbaru, yup, sudah ada untuk Dream Marketing karakter yang baru jujur ini, uh, desainnya beda ya graffiti-graffiti gitu guys kenapa feelnya kayak karakter Zenless Zone Zero ya ini untuk karakter baru ya di Dream Marketing pertama untuk karakter 2.6 ini most likely dia yang ada di fase 1 teman-teman ya bernama Rapa dan gak tau kenapa feelnya vibe-nya tuh kayak oni-oni gitu ya ini kalau kalian lihat di bagian sini tanduknya kayak tanduk-tanduk setan Jepang gitu guys apakah ini adalah bocoran kalau kita bakal pindah ke planet di Jepangan habis ini? gak tau ya dan yup, Rapa walaupun warnanya merah, pink harusnya fire, tapi ternyata, yup, dia elemennya imaginary teman-teman ya udah gak kaget penkai Staril suka banget, tidak sesuai dengan warna tapi dia adalah karakter baru dengan elemen imaginary dan menggunakan pet erudition most likely erudition, ya so far sih adalah karakter yang berfokus pada serangan AOE dan biasanya sih sangat-sangat OP digunakan di Pure Fiction ya terakhir kali Erudition Limited, Jade sampai sekarang masih gila enak banget di Pure Fiction guys ya tapi gak tau apakah Rapa ini specialist Pure Fiction juga atau justru punya celah buat dipakai di konten-konten yang lain kayak Apokaliptic Shadow dan juga MOC teman-teman ya oke, kita langsung baca aja untuk deskripsi karakternya apakah bener dia adalah karakter ninja di Jepangan karena kalau dari desainnya sih kayak gitu ya apalagi dari sepatunya nih keliatan banget nih kayak sepatu-sepatu Naruto teman-teman ya dan kenapa dia ninja tapi bawa graffiti guys sedang aneh sih oke, komunikasi saat itu telur angkasa Rapa kalau dari desain kalian suka apa enggak guys coba komen di bawah ya desainnya sih unik ya, baru ya di bawah langit berbintang kejahatan mengintai di segala penjuru di bawah saksi pencakar langit yang megah serukan kata-kata terakhirmu tiga suara tembakan dor 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 pemenangnya sudah ditentukan seni ninja semesta yang selalu berubah semoga kamu lebih beruntung di hidupan berikutnya oke, ninja mansion ya oke, ini feeling gue sih udah jelas banget sih dari desainnya sebenernya udah keliatan banget ya kayaknya ini karakter ya ninja di Jepangan guys ya sih kayaknya berarti udah cukup jelas ya next kita bakal ke planet dengan tema apa teman-teman ya menyuruhkan dan melaksanakan mantra ninja menggambar jimat ninja dazzling dan berlatih prinsip ninja dari catatan ninja melalui rap, graffiti, dan komik apa sih? dia mengasah tekad dirinya dan keras berkelana di antara bintang-bintang untuk menegakkan keadilan sebagai anggota Galaxy Ranger dia mengejar seorang penjahat bernama Ninja Jahat Osaru dengan gigih ke ujung alam semesta oke, berarti member Galaxy Ranger juga temennya Botil dan kalau kita ngeliat dari Botil sih kayaknya Galaxy Ranger cukup bebas ya jadi sangat beragam member-member di fraksinya ya satu Botil, cowboy, satu ninja ya jelas sangat fleksibel dan versatile banget ya desain serta background story dari tiap-tiap membernya guys ya jujur dari desainnya sih gue suka ya bukan mami, lebih keonesan tapi tobrut dan yang ini cakep sih teman-teman ya ninja dan dia mengejar Evil Ninja Osaru ya jelas banget sih ini bakal jadi villain kita mungkin ke depannya teman-teman ya habis selesai dari patch filler setelah pentakoni mungkin di 3 titik ke 0 teman-teman kalau gue gak salah ya waktu rilis Sparkle juga sempat ada di snakepick dikit-dikit mengenai dunia yang sepertinya akan jadi dunia bertema Jepang kalau gue gak salah tapi waktu itu masih teori ya jadi belum bisa konfirmasi sih ya kita tunggu aja gimana update dari langkah yang startnya lagi teman-teman ya sepertinya kita mulai masuk ke fase baru ya abis pentakoni sekarang ada karakter bernuansa baru bernuansa ninja dan jejepangan ini mirip dan kayaknya ya karena banyak yang wibu juga ini bakal jadi patch yang cukup banyak yang suka sih teman-teman ya karakter-karakter bertema Jepang bertema ninja akan mulai banyak masuk sih harusnya guys kita lihat aja gimana dari marketing ke depannya karena ini baru satu dan kita gak tau ya apakah ongkister akan masuk ke satu limited baru aja atau masih ada karakter baru ke depannya tapi so far sih ya beberapa update ke belakang sih limited tuh selalu dua guys ya bintang empat yang kadang-kadang gak rilis tapi kita lihat besok aja apakah ada atau gak guys ya dan ini ada video pendeknya musiknya sih musiknya sih bagus ya cuman agak aneh juga nih ninja tapi temanya rap graffiti dan pop culture ya ya semoga aja menarik teman-teman ya gitu aja guys videonya gimana menurut kalian buat rapak imaginary erudition baru yang akan rilis di 2.6 apakah jadi safe 2.5 dan fokus dan fokus buat 2.6 coba kalian komen di bawah guys gitu aja guys videonya takkan di like kalau suka di dislike kalau gak suka dan sampai jumpa di video-video selanjutnya thank you guys bye bye